Intro Oke guys, balik lagi bersama gue di Mesh Mad Channel Kali ini kita akan berselingkuh dalam bermain game Kali ini kita akan mainin sebuah game GTA V Yang dimana kita akan melakukan percobaan untuk melakukan modifikasi Pada semua kendaraan yang dibutuhkan oleh Epsilon Program Jadi teman-teman yang belum tau itu Epsilon Program Itu apa yang ada di GTA V Yaitu sebuah organisasi yang intinya sih itu misinya Yang cuma bisa dijalankan oleh Michael Itu menyuruh Michael untuk melakukan donasi yang lumayan besar Mulai dari donasi uang, donasi kendaraan Ya walaupun kendaraan juga hasilnya Tapi sebuah program itu merotin si Michael Ya itu pokoknya Gak ada untung-untungnya Buat si Michael Melakuin misi ini sih Menurut gua Jadi kita langsung aja Kita ke kendaraan pertama Yaitu Kendaraan Pagasifaka ya Lokasinya ada di Finewood Hills Dan berdekatan dengan rumah Franklin Rumah Franklin itu kalau gak salah ada di atas ya guys Jadi di atas sana Dan kendaraannya itu ada di bawah Lokasinya tidak jauh dari rumah Franklin Di depan garasi rumah Tetangga lah Nah ini kendaraannya Ini lumayan mahal ya kendaraannya Kalau gak salah dijual juga ada di website-nya Kalau kalian bisa cek Nah ini bisa dikirim ke Epsilon program Tapi Pertama gua pengen Modif kedaraan ini Kira-kira Hasilnya bakal seperti apa Jadi kita lihat dulu Matain dulu radionya Oke kita langsung ke Losatos Kustom Mungkin di bagian ini Gua bakal skip ya guys Kemudian cepetin aja Ya guys kita udah sampe di Losatos Kustom Jadi Kita langsung-langsung aja Kita cek Ini kira-kira Semahal apa Dan sebagus apa Sebagus apa Sebagusnya untuk mobil Pegasifaka ini Jadi kita coba Armor Armor upgrade Bisa 100% 25.000 Bodywork Oh bisa ditambahin Roll cage Kasis Bricksnya Bisa review Bisa rest 17.500 Engine-nya Daffel 16.300 Access Bisa diubah ya Oh jadi double Ntar gua zoom Aku mesinnya nyala Jadi kelihatan Kenal potnya Kita full lihat Semuanya guys Carbon hood Ya lumayan lah Boleh Epo kita lihat Yang paling beda-beda aja Oh cuma primary doang Untuk Respray dia Cuma primary Dia gak ada skandal recolor Untuk primary Kita coba metallic Merah nih cakep ya Kita coba warna Agak hijau-hijau Ijo-hijau Kerana Nggak sih Nah ini Nah coba kita lihat lagi Apa yang disajikan Di Spoiler Oke boleh Spoiler Carbon wing Ini Suspension Ini kita Lebih cepat Lebih pendek Biar kecepatan Lebih maksimal Transmission Akselerasinya Langsung naik Turbo Bikin akselerasinya Naik juga Dan wheels Wheels Kita kasih yang High end Doang High end Paling bagus Apa yang paling mahal Ini sih Ini Buah Beneran Bagus dong Windows Bisa digelapin Banget tuh Mantap Oke semuanya Udah ya guys Ini sih Tires Cuma sih Tires smoke Tires smoke Itu biar Kalau misalkan Bahannya mater Nanti dia mengeluarkan Asap Asapnya itu Bisa kita Ganti warna Ini Pake ini Kita kasih yellow Oke kita coba Apakah Kendaranya bakal Lebih enak Atau Dan kita Lihat kecepatannya Wuh Liatin dong Wuh Mantap Wuh Lebih Mantap Nanti kita Bakal cek Kecepatannya Apakah Bisa Menyentuh Sejauh Mana Selatan Ups Hati Bos Oke Kita cari Tempat Sepidu Biar Bisa Ngebut Oke Kita Coba Lagi Kendaranya Kecepatannya Sampai Mana Kita Bisa Lihat Kecepatannya Itu 120 Kilometer Mentok Itu Sudah Meriming Kameranya Jadi Kita Langsung Ke Kendaraan Yang Kedua Kita Ke Kendaraan Yang Kedua Ini Kendaraan Kedua Dari Epsilon Program Bagaimana Bagaimana Kita Kasih Jadi Langsung Aja Kita Modif Di Los Santos Costum Oke Ini Gue Skip Aja Biar Cepetan Kita Sampai Di Los Santos Costum Tunggu Buka 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 Sip Langsung Apa yang disajikan Untuk Mobil Benefactor Surano Sudah pasti Sudah ada Dampar Oke Ada penambahan Sedikit Di bawah Oke Dia Kayak Ada penambahan Carbon Di bawah Engine Pastinya Kita Naikin Full Exos Exos Ada perubahan Jadi Seperti Jadi Ada Satu Kita Ubah Hood Oke Ada Dua Dampar Bagus Light Resplay Dia Cuma Primary Color Ya Guys Oke Kita Coba Pake Classic Sekarang Kita Pake Mirror Terang Nah Ini Bela Nyalai Guys Apa Bedanya Formula Red Sama Lafared Guys Skirt Kita Bisa Tambahin Skirt Jadi Lebih Berisi Juga Dia Agak Kebawahan Lebih Cepert Kalau Dibasalkan Spesion Kita Turun Coba Kita Coba Dulu Nah Benar Spesion Spoiler Ya Bisa Ditambahin Yang Carbon Dia Ada Yang Awalnya Yang Versi Normal Seperti Ini Dan Yang Keduanya Kayak Gini Yang Keduanya Versi Carbon Biar Lebih Cepet Dipes Ngaruh Nya Ket Acceleration Juga Turbo Naikin Wheels Wild Type Nah Ini Oke Tires Tires Smoknya Kita Bajar Di Grid Apalagi Windows Kita Sini Oke Kayaknya Ini Atasnya Bisa Dibuka Nih Guys Ruf Ya Nanti Aku Coba Hood Bukan Ruf Hood Ya Semayan Ya Gara 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 Tadi Tabrakan Sekarang Gue Pengen Coba Buat Ngasih Ke Epsilon Program Bakalan Ada Perubahan Enggak Sampai Ada Perubahan Kita Coba Bawanya Bisa Turunin Oh Bisa Dong Eh Bawanya Atas Oke Lebih Cakep Oke Kita Langsung Adu Ke Epsilon Program Lebih Cepet Juga Sorry Guys Ini Agak Framing Dan Tadi Juga Teksturnya Cepet Soalnya PC Gua Masih Low PC Masih Pake Processor Yang Enggak Terlalu Tigi Jadi Agak Lambat Dalam Processing Teksturnya Jadi Kita Langsung Aja Oke Kita Kasih Kalau Bisa 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 Loh Kalau Bisa Dong Bisa Ternyata Gak Perubahan Oke Kita Langsung Ke Kendaraan Kedua Kita Kedua Kedaraan Tiga Tiga Itu Lokasinya Ada Di Kedaraan Ketiga Itu Lokasinya Ada Di Namanya Itu Dikles Tornado Mati Dulu Gue Skip Aja Boleh Pake Taksi Biar Lebih Cepet Oke Nah Ini Dia Kendaranya Dikles Tornado Kita Coba Aja Langsung Ke Los Santos Custom Oke Kita Langsung Aja Main Berat Ini Pendaraan Mungkin Dia Bagus Di Bodinya Model Model Klasik Kenapa Kayak Gini Anjir Keselin Gini Bagaimana Keluar Anjir Bug Anjir Bug Masuk Gimana Keluar Gue Anjir Anjir Kocak Gue Baru Tau Ini Masuk Bisa Tapi Keluar Gak Bisa Masa Gue Mati Sih Gimana Lagi Jadi Makanya Gue Harus Bunuh Diri Lagi Lagi Bercuma Mati Bisa Nah Ini dia Mobil Sialan Masa Gue Ajakin Ke Losato Custom Aja Kakak Bisa Langsung Ngebok Ya Saya Gak Ini Gue Cepetin Semoga Bisa Nih Dan Namping Nggak Bisa Lagi Semoga Nggak Gait Ada Lagi Ngeselin Juga Koke Tadi Enus Super Diamond Enus Super Diamond Ya Oh Ya Super Diamond Tadi Ternado Itu Seperti Biasa Guys Ini Kita Mungkin Cepetin Ya Keren Keren Ya Kalau Mobil Klasik Kita Di Panah Ada Aksesoris Gitu Tidak Terlalu Bau Sih Kendaranya Jadi Mungkin Basket Aja Langsung Aja Kita Kedaraan Yang Keempat Kita Oh Ini Nah Ini Guys Kendaraan Keempat Kita Apa Ini Kita Cek Ini Kendaraan Decrease Ternado Nah Ini Baru Yang Decrease Ternado Oke Kita Langsung Aja Ke Las Atas Custom Kita Skip Oke Kita Sampai Las Atas Custom Semoga Aja Bisa Enggak Kayak Adi Lagi Kesel Makan Kalau Udah Kejadian Kayak Tadi Maka Bak Bak Ngeselin Decrease Ternado Sport Klasik Mobil Sport Klasik Gitu Mobil Sport Zaman Dahulu Mungkin Nego Skip Aja Seperti Biasa Biar Lebih Cepet Oke Kelar Kita Lihat Penampilannya Gila Siapa Yang Tertarik Mobil Klasik Sport Depannya Daud Ada Bata Naga Kuda Krapun Di Samping Klasik Juga Jadi Ya Ini Mobil Ke Empat Kita Seperti Seperti Ini Penampakannya Lumayan Walaupun Gak Terlalu Kenceng Tapi Buat Segi Penampilan Oke Juga Jalan Jalan Di Ketua Kita Kedaran Terakhir Kita Itu Jingkati Motologis Langsung Aja Kita Ketempat Jadi Ini Guys Kedaran Yang Kelima Kita Dia Itu Ada Di Samping Kantor Life Evander Ya Mirip Mirip Sama Kantor Google Tengah Kantor Google Ini Lokasinya Ada Di Sini Jadi Tandain Aja Jadi Kita Langsung Naikin Kebetak Kita Langsung Ke Lasantos Custom Hei Wups Wui Tentain Dulu Lupa Gua Masih Tentain Aja Kita Ngebut Seperti Biasa Ini Gua Cepetin Aja Ya Parah Oke Kita Udah Sampai Di Lasantos Custom Langsung Aja Kita Cek Kira-kira Apa Yang Bakal Dimarik Bang Masuk Do Ye Nah Gitu Ke Dingka Double T Motor Cycle Repair Dulu Seperti Biasa Ini Bakal Gitu Cepetin Ya Biasa 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 Carbon Ternyata Biasa apa yang berubah? nggak ada, soalnya ini oh, bawa-bawa bukan apa yang berubah? nggak ada nggak bisa berarti plant mission ada plant mission kasih turbo wheels nah, ini wheels fun wheels setelah bisa berbeda ya kita ganti wih, kok ya? oh, jadi ini kita ganti warna nanti bannya apa feraknya berubah? ini boleh triple trip triple trip warna tiresnya big tires biar saya pakai feraknya oke, mungkin itu aja nanti kita coba kenapa kan? oke, ini dia guys seleraannya dingka double T coba sekarang kita coba pakai lari kita pakai kamera first person kita pakai lari siap bye apakah kecepatannya lu nambah? langsung gitu aja 120 terus gua ya sama-sama kayak gitu juga ya lumayan lah jadi mungkin itu ya guys kendaraan-kendaraan yang kita modif kendaraan-kendaraan pencapsulan program mungkin yang menurut gua bagus sih di class tuh nah, ada sih bagus soalnya itu dia modifan untuk gua itu lumayan keren ya guys tapi untuk kecepatan sih yang paling kencang sih menurut gua yang pertama yang paling cepet sih ya itu pagasivek udah itu udah kenceng paling ngebut yang keren oke mungkin sekian ya guys untuk video kali ini klik subscribe dan like jika suka dan dislike jika tidak suka untuk video ini dan nantikan untuk video selanjutnya di mesmer channel dadah